Sabrina Dressler menjadi salah satu pilar yang sempat memperkuat Timnas Wanita Indonesia. Di Timnas Wanita Indonesia, Sabrina Dressler pernah dipersiapkan untuk menjadi sederet amunisi Garuda Pertiwi dalam menyongsong Piala Asia 2022. Namun, Sabrina belum terpilih dalam skuad Garuda Pertiwi untuk Piala Asia 2022. Meskipun begitu, pemain keturunan Indonesia-Jerman tersebut tetap eksis. Bahkan, Sabrina Dressler kini kabarnya ada satu klub luar negeri yang minatnya. Tim yang tertarik mendatangkan Sabrina adalah tim Putri Liga Timor Leste yakni Futbol Klube Buibere. Wakil Presiden Futbol Klube Buibere, Almerio Lopez, mengutarakan langsung ketertarikannya menghadirkan Sabrina Dressler. Kehadiran Sabrina Dressler di kompetisi sepak bola Putri Timor Leste diharapkan mampu mendongkrak kualitas dan antusias liga di sana. Almerio Lopez menjelaskan Sabrina memiliki talenta serta cukup dikenal masyarakat Timor Leste.